Intro 1,5 miliar muslim terluka Kami mengutuk pembakaran kitab suci kami Swedia siap-siap dikempur negara-negara islam dunia 1,5 miliar muslim terluka Reaksi dunia atas pembakaran Al-Quran di Swedia Sindonews.com Negara-negara muslim bereaksi keras dalam kemarahan Setelah Swedia memberikan izin kepada politisi rasi sayap kanan Rasmus Paludan membakar salinan kitab suci Al-Quran Aksi itu dilakukannya di depan gedung-gedungan Turki Di Stockholm pada Jumat lalu Berikut adalah reaksi sejumlah negara dan organisasi internasional Atas aksi Paludan seperti dikutip dari TRT World Minggu 22 Januari 2023 Turki Lewat sebuah pernyataan Kementerian luar negeri Turki mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami Al-Quran Di Swedia hari ini 21 Januari Meskipun kami telah berulang kali memperingatkan sebelumnya Bunyi pernyataan kementerian luar negeri Turki Menyebut tindakan itu sebagai kejahatan kebencian langsung Kementerian luar negeri Turki mengatakan Mengizinkan tindakan anti-Islam ini yang menarjetkan Muslim dan menghina nilai-nilai suci kita Dengan kedekaan kebebasan berkespresi Sama sekali tidak dapat diterima Tindakan tercelah ini adalah contoh lain dari tingkat kekhawatiran Yang telah dicapai Islamophobia dan gerakan rasis dan diskriminatif di Eropa Pakistan Kejahatan juga dikeluarkan kementerian luar negeri Pakistan Tindakan Islamophobia yang tidak masuk akal dan provokatif ini Melukai kepekaan agama lebih dari 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia Kata sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Pakistan Dikatakan oleh kementerian luar negeri Pakistan Tindakan semacam itu bukanlah ekspresi dari kebebasan ekspresi atau berpendapat Yang membawa tanggung jawab berdasarkan hukum, hak asasi manusia juga internasional Seperti kewajiban untuk tidak melakukan ujaran kemencian Dan menghasil orang untuk melakukan kekerasan Kehawatiran Pakistan disampaikan kepada pihak berwenang di Sweden Kami mendesak mereka untuk memperhatikan sentimen rakyat Pakistan dan juga Muslim Pada seluruh dunia juga mengambil langkah-langkah untuk menjaga tindakan Islamophobia Tambah pernyataan itu Kuwait, Menteri Luar Negeri Kuwait, Sheikh Salim Abdullah Al-Jabir Al-Sabah Dalam pernyataan mengatakan Insiden itu melukai sentimen Muslim di seluruh dunia dan menandai provokasi serius Dia meminta masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab dengan menghentikan tindakan Yang juga tidak dapat diterima tersebut dan juga mengecam segala bentuk kebencian Ekstrimisme juga serta meminta pertanggung jawaban para pelaku Arab Saudi Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, tolerasi dan juga hidup berdampingan Serta menolak kebencian dan juga ekstrimisme Kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab mengatakan menentang semua praktik yang ditujukan untuk mengacaukan keamanan dan juga stabilitas Yang selalu bertentangan dengan nilai dan juga prinsip manusia dan moral Qatar Qatar mengutuk izin otoritas Swedia untuk membakar Al-Quran dan juga meminta masyarakat internasional Untuk memikul tanggung jawabnya, untuk menolak kebencian dan juga kekerasan Iran menyebutnya sebagai upaya untuk memicu kebencian dan juga kekerasan terhadap umat Islam Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Karani mengatakan Beberapa negara Eropa dengan dali palsu mengadvokasi kebebasan berbicara memungkinkan elemen ekstrimis dan juga radikal Untuk menyebarkan kebencian terhadap kesucian dan juga nilai-nilai Islam Karani mengatakan, meskipun ada penekanan kuat pada hak asasi manusia dalam Islam Orang Eropatris melembagakan anti-Islamisme dan juga Islamofobia dalam masyarakat mereka Dia menambahkan bahwa penodaan Al-Quran adalah contoh nyata penyebaran kebencian dan juga memicu kekerasan terhadap umat Islam Yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berbicara dan juga berpikir Yordania Yordania mengutuk pembakaran sarinan Al-Quran di ibu kota Swedia Stockholm mendekankan penolakan kerajaan itu atas tindakan yang juga memicu kebencian ini Yordania mendekankan perlunya menyebarkan budaya perdamaian dan juga penerimaan satu sama lain Dan juga mengutuk ekstrimisme adalah tanggung jawab bersama Mesir Mesir menyatakan kecamannya yang keras atas tindakan tercelah yang memprovokasi perasaan ratusan juta umat Islam di seluruh dunia Mesir memperingatkan bahaya penyebaran tindakan yang menyinggung agama dan juga memicu ujaran kebencian dan juga kekerasan Menyuruhkan penegakan nilai-nilai toleransi dan juga hidup berdampingan secara damai dan menjaga pelanggaran terhadap semua agama Kesuciannya melalui praktik ekstrimis yang bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan untuk agama Organisasi Kerjasama Islam Organisasi Kerjasama Islam mengatakan Aksi pembakaran Al-Quran adalah tindakan provokatif yang menarjetkan Muslim Aksi itu dianggap penghina nilai-nilai suci agama Islam Dan berfungsi sebagai contoh lebih lanjut dari tiket mengkhawatirkan yang dicapai oleh Islamofobia Oki meminta Swedia untuk memhukum mereka yang berada di balik apa yang disebut sebagai kejahatan rasial Mohon pada pihak terkait pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan Untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini Kami hanya melansir dan memberitakan Andalah yang memutuskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!